Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan share tentang kapal-kapal penumpang Pelni yang singgah di Provinsi Bali, NTT, dan NTB. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai ya. Buat kalian yang ingin tahu informasi kapal-kapal penumpang Pelni yang berlayar di seluruh wilayah Indonesia, kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Jumlah kapal-kapal penumpang Pelni yang singgah di wilayah Provinsi Bali, NTT, dan NTB ada sebanyak 10 kapal penumpang. Mulai dari kapal-kapal penumpang dengan kapasitas angkut 2.000 penumpang, kapasitas 1.000 penumpang, dan kapasitas 500 penumpang. Langsung aja kita mulai dari kapal tipe 2.000 penumpang. Kapal pertama, kapal OMSINI. Kapal ini singgah di Pelabuhan Maumere, Larantuka, Leoleba, dan Kupang. Dengan rute kapal OMSINI. Kapal kedua, kapal Bukit Siguntang. Kapal ini singgah di Pelabuhan Maumere, Leoleba, dan Kupang. Dengan rute kapal Bukit Siguntang. Kapal ketiga, kapal Lambelu. Kapal ini singgah di Pelabuhan Maumere, Larantuka. Dengan rute kapal Lambelu. Lanjut, kapal tipe 1.000 penumpang. Kapal keempat, ada kapal Awu. Kapal ini singgah di Pelabuhan Benoa, Bima, Wayengapu, Ende, Kupang, dan Kalabahi. Dengan rute kapal Awu. Kapal kelima, ada kapal Leuser. Kapal ini singgah di Pelabuhan Benoa, Bima, Labuan Bajo. Dengan rute kapal Leuser. Kapal ke-6, ada kapal Binaya. Kapal ini singgah di Pelabuhan Benoa, Bima, Labuan Bajo. Dengan rute kapal Binaya. Kapal ke-7, ada kapal Tilong Kabila. Kapal ini singgah di Pelabuhan Benoa, Ampenan, Bima, dan Labuan Bajo. Dengan rute kapal Tilong Kabila. Kapal ke-8, ada kapal Sirimau. Kapal ini singgah di Pelabuhan Maumere, Leuleba, Kupang, dan Kalabahi. Dengan rute kapal Sirimau. Kapal ke-9, ada kapal Wilis. Kapal ini singgah di Pelabuhan Labuan Bajo, Bima, Wai Kilo, Wai Ngapu, Kupang, dan Endeh. Dengan rute kapal Wilis. Kapal ke-10, ada kapal Egon. Kapal ini singgah di Pelabuhan Wai Ngapu, dan Ampenan. Dengan rute kapal Egon. Itulah tadi 10 kapal Pelni, yang singgah di Provinsi Bali, NTT, dan NTB. Dan bagi kalian yang memiliki rencana berpergian untuk ke wilayah-wilayah tersebut, maka kalian bisa menggunakan kapal-kapal Pelni dengan biaya yang murah tentunya. Oke, segitu dulu untuk video ini, dan nantikan video saya selanjutnya. Saya akan membahas kota-kota di Pulau Kalimantan yang disinggahi oleh kapal-kapal Pelni. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!